Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini Bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi Ini bahkan di partai lawan Fiorentina Miki Tarian mencatat sebagai pemain yang paling banyak menjelajah lapangan 12,166 km Di bawahnya Miki Tarian ada Darmian, Bastoni, Martinez, dan De Vrij Ini biasanya yang kayak gini yang menang adalah Brozovic ya teman-teman Cerewetin apa aja Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter apa kabar teman-teman semua Semoga dalam keadaan sehat Selamat berhari Senin teman-teman Selamat memulai pekan yang baru Gua yakin banget nih Kalau teman-teman ngeliat di kiri kanan Ada yang senyum-senyum sumringah Itu pasti anak inter teman-teman Tengah malam tadi kita melakoni Giornata ketiga Melawan tim yang sama sekali tidak mudah Finalis Conference League musim lalu Finalis Coppa Italia musim lalu Fiorentina Dan kita lagi-lagi menampilkan performa yang luar biasa Mencatat kemenangan terbesar kita sejauh ini 4-0 Yang bikin gua suka dari skor itu adalah Kita di 3 Giornata pertama Nirbobol alias Klinsit Secara keseluruhan sebagai tim Kita memang bermain bagus Bermain di atas rata-rata Tetapi gua ingin memberikan apresiasi khusus Untuk Turam dan Lautaro Martinez Wah gokil Kemudian Calanolu dan Bastoni juga sangat amat dominan Dan yang paling perfect lagi adalah Steven Duvray 4 gol kita ke Gawang Fiorentina Lahir melalui proses yang sangat amat keren Gol pertama Ini gol yang sangat gua idam-idamkan Crossing dari wingback di Marco Kemudian diselesaikan melalui heading Marcus Turam Sebelumnya gua iri ketika Siamaka melakukan gol ini juga ya Untuk Atlanta Crossing dari sayap Kemudian diselesaikan melalui heading Kredit khusus harus gua berikan kepada di Marco Karena sebelum dia melakukan crossing Itu dia mendapatkan bolanya melalui hasil duel dengan Arthur Melo Kemudian setelah dia rebut bola Giring sedikit dan langsung crossing Top untuk di Marco Lalu gol kedua kita melalui counter attack Kalo versi komentator Binsport kemarin gua dengernya Counter to counter Karena sebelumnya Inter nyerang ke Fiorentina Serangannya gagal Fiorentina counter attack Counter attacknya Fiorentina gagal Balas lagi Inter melakukan counter attack dan berujung gol Umpan-umpan pendek dari kaki ke kaki Di gol kedua kita keren banget Dari Barela Bastoni ngasih ke Marcus Turam Dan dengan jeli Marcus Turam melihat Lautaro Martinez kosong Dia langsung memberikan bola mendatar saja Lautaro Martinez one on one dengan keeper Fiorentina Dihajar tanpa ampun Lalu gol ketiga kita melalui penalti calon lulu Karena Turam dijatuhkan oleh keeper Kemudian gol keempat Wah ini juga cantik Umpan crossing glasernya mendatar Diselesaikan dengan sangat amat luar biasa oleh Lautaro Martinez Di pertandingan tadi malam Menurut gua Fiorentina tidak banyak membahayakan gawang kita Walaupun secara ball position mereka sangat amat dominan Tetapi tidak sampai ke kotak penalti Gua melihat peluang paling berbahaya dari Fiorentina itu Melalui shootnya si Sotil ya Yang kemudian ditepis oleh Sommer Walaupun tepisannya nggak begitu sempurna Sempat meleset ya bola akhirnya mental ke kiri Untung aja nggak mentalnya ke gawang Gua jujur tadi malam ketika skor 3-0 Gua lebih berharap gawang kita nggak kebobolan Dibandingkan kita menambah gol 1-2 gol lagi tapi kebobolan Gua pingin tadi malam Sommer tidak kebobolan Dan Marcus Turam cetak gol Semuanya tercapai Kalau dilihat dari expected golnya Ternyata Inter 5,21 Harusnya bisa mencetak 5 gol lah setidaknya Tapi ya 4 gol sudah cukup Sedangkan Fiorentina cuma 0,35 Makanya nggak heran ya kita nirbobol Catatan gua untuk pertandingan lawan Fiorentina Yang pertama menurut gua sudah jelas Marcus Turam adalah man of the match No the butt Satu gol, satu asis Dan kemudian penalti channel lu juga Karena si aksinya Marcus Turam ya Dijegal oleh keeper Fiorentina Bahkan menurut gua Marcus Turam mungkin Bisa cetak 3-4 gol tadi malam Kalau dia punya kemampuan menyontek bola Sebagus Lautaro Martinez Dan yang lucu dari Turam teman-teman Di gol pertama dia selebrasi Seperti Mauro Icardi Kemudian setelah selebrasi dia nyamperin di Marco Bergaya seperti di Marco Dan kemudian di golnya Lautaro Martinez Dia palah selebrasi seperti Lukaku Ini kayaknya Marcus Turam ditongkrongan nih Tipe-tipe anak yang asik nih Tipe-tipe anak yang nyeleneh Kemudian catatan gua yang kedua Yang juga udah gua sampaikan di awal De Vrij tampil sangat solid Sangat sempurna Dia kembali ke penampilan terbaiknya Tadi malam dia juga ada satu tackle Yang sangat amat krusial Selain itu menurut gua Darmian juga tampil tanpa celah sih Ini kalau melihat performa Darmian yang sangat konsisten Kayaknya di derby nanti mungkin Darmian tetap akan menjadi starter Lalu catatannya ketiga Gua berikan kepada Bastoni teman-teman Dia tadi malam lawan Fiorentina Sebagai seorang back Menciptakan lima peluang Yang mana empatnya adalah peluang sangat amat emas Dia ada satu peluang ya syut Ditepis oleh keeper Fiorentina Kemudian ada umpan crossing di bibir gawang Sayangnya ga diselesaikan oleh Marcus Turam Kemudian sempet ada momen juga Bastoni ada di sisi kanan li di depan kita teman-teman Memberikan umpan terobosan dengan kaki kanan ke arah Marcus Turam Kok bisa-bisanya center back kiri kita berada di sisi kanan depan Itu bener-bener world class defender banget Bastoni Kemudian catatan yang keempat gua berikan kepada Miki Tarian Gelandang kita yang paling senior Usianya 73 tahun Main 90 menit teman-teman Padahal waktu lawan Cagliari dia sempat cedera Ini di tiga geornata awal kita Tiga gelandang utama kita Rasa-rasanya yang menit bermainnya paling banyak adalah Miki Tarian ya Ini bahkan di partai lawan Fiorentina Miki Tarian mencatat sebagai pemain yang paling banyak menjelajah lapangan 12,166 km Di bawahnya Miki Tarian ada Darmian, Bastoni, Martinez, dan De Vrij Ini biasanya yang kayak gini yang menang adalah Brozovic ya teman-teman Kemudian catatan yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman Gua ingin memberikan apresiasi untuk lini belakang kita Wah Sommer pemain baru padahal sempat diragukan Dan di partai lawan Fiorentina ini agak lumayan nih Mulai sering ada build up dari Sommer Walaupun belum meyakinkan Karena gua liat di geornata 1 sama 2 Sommer sama sekali gak ada build up Jarang banget tuh bola dikasih ke belakang Nah di partai lawan Fiorentina Ini Sommer mulai beberapa kali lah Dikasih kesempatan untuk coba build up Walaupun belum mulus gak apa-apa Ada prosesnya Tapi setidaknya dari sisi soliditas Waduh udah kompak lah Dan yang bikin keren teman-teman Ini semua dicapai tanpa ACRB Centerback terbaik kita musim lalu Dan belum ada Pavard centerback kelas dunia Yang kita datangkan di musim ini Dengan tambahan ACRB dan Pavard Wah luar biasa Excellent pasti Kemudian dari sisi wingback teman-teman Di Marco sejauh ini sudah mencetak 2 asis Dan Dumfries 1 gol 1 asis Kemudian untuk lini depan Marcus Turam mencetak 1 gol 2 asis Di 3 geornata awal Lautaro Martinez mencetak 5 gol Dari 3 pertandingan Dan semuanya dari open play Tidak ada penalti sama sekali Kemudian ada Arnautovic Yang memang belum optimal Tapi setidaknya dia sudah mencetak 1 asis Ini semua belum ada Alexis Sanchez Semoga dengan adanya Alexis Sanchez Lini depan kita akan semakin berbahaya Sekarang kita ada di Kapolista teman-teman Poinnya sama dengan Milan Sapu bersih 3 laga Sama-sama mencetak 8 gol Tetapi bedanya kita masih near bobol Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman Silahkan tuliskan pendapat teman-teman Untuk partai lawan Fiorentina Di kolom komentar Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya Selamat menikmati Terima kasih.